Hai semua, Assalamualaikum Gak kenal musim jualan ini aku jamin bakalan laris banget Bisa kita sebut pangsitrol sosis kuah sebelah kental Bumbunya medok dan rasanya jangan ditanya ini super enak Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama bisa kita siapkan 10 buah sosis Kemudian bisa kita potong menjadi 3 bagian sama rata Lalu bisa kita belah lagi menjadi 4 bagian ya bun Kalau sudah bisa kita siapkan juga kulit pangsit Ini aku pakai kulit pangsitnya jenis yang agak tebal ya Kemudian bisa kita belah menjadi 2 bagian sama rata Kalau sudah bisa kita ambil 1 lembar kulit pangsit Kemudian bisa kita isi dengan 1 batang sosis dan bisa kita gulung Pada bagian ujungnya ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan air Kira-kira hasilnya seperti ini Nah ini sebagian kulit pangsitnya sudah selesai aku gulung Selanjutnya bisa kita panaskan kukusan Lalu bisa kita masukkan pangsitrolnya Untuk meletakkan pangsitrolnya ini bisa kita tumpuk seperti ini Insya Allah gak bakalan menempel satu dengan yang lainnya Kemudian bisa kita kukus selama kurang lebih 10 menitan Kalau pangsitrolnya sudah dikukus selama kurang lebih 10 menitan Pangsitrolnya bisa kita angkat dan kita sisikan terlebih dahulu Untuk toppingnya disini aku menggunakan 6 buah cikua Kemudian bisa kita iris tipis Untuk bentuk dan ukurannya bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing Bahan untuk bumbu sebelaknya siapkan blender Lalu masukkan 3 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih Kemudian bisa kita tambahkan 3 batang kencur atau setara dengan 15 gram 15 buah cabai merah keriting 3 gram cabai kering Kedua cabainya ini sudah aku rebus terlebih dahulu Aku juga menambahkan 5 buah cabai rawit ya bun Ini juga sudah aku rebus Tambahkan air secukupnya Kemudian bumbunya bisa kita haluskan Untuk memasaknya aku menggunakan Kitchen Utensil Spatula Sode Tools IL172 Selanjutnya bisa kita panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya Ini agak menempel ya bumbunya di blender Nanti bumbunya bisa kita bersihkan dengan sedikit air Jadi gak mau bazir terbuang bumbunya Kemudian bisa kita masak sampai bumbunya matang dan tanak Nah ini bumbunya sudah matang dan tanak Aromanya sudah harum banget Kemudian bisa kita tambahkan 1 liter air Disini aku pakai air mentah Usahakan wangin airnya jangan terlalu banyak Karena nanti kuah seblaknya jadi kurang kental Kemudian kuahnya ini bisa kita didihkan terlebih dahulu Kalau kuahnya sudah mendidih atau sudah sedikit meletup-letup Bisa kita masukkan pang citrol yang sudah kita kuku sebelumnya Ini bisa kita masukkan langsung semuanya Dalam satu resep ini bisa kita hasilkan 120 pieces pang citrol Masukkan cikua dan 2 batang sosis Ini sosisnya juga aku potong memanjang seperti di tutorial tadi Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan garam Dan 1,5 sendok makan gula pasir Kemudian pang citrol seblaknya bisa kita masak Sampai semua bahannya matang dan kuahnya mendidih Untuk memasaknya gunakan api sedang cenderung besar Nah ini semua bahannya sudah matang Dan kuahnya ini juga sudah meletup-letup Kemudian bisa kita tambahkan 2 butir telur Ini bisa kita langsung guyur aja ke dalam kuah seblaknya Kemudian bisa kita aduk cepat sampai telurnya terorak-arik Dan ini nanti hasil kuahnya bakalan lebih kental ya bun Dengan ditambahkannya telur ini Nah kalau telurnya sudah hancur atau sudah terorak-arik Bisa kita tambahkan 2 batang daun bawang Ini daun bawangnya sudah aku iris tipis Kemudian bisa kita masak sebentar lagi Sampai daun bawangnya sedikit agak layu Nah seperti ini sudah cukup Daun bawangnya sudah cukup layu Dan pangsitrol sebelaknya siap kita sajikan Untuk mengemasnya aku pakai sterofoam burger Aku sudah alasi dengan plastik Kalau yang gak mau menggunakan sterofoam Boleh menggunakan wadah apa aja ya bun Bisa kita sesuaikan dengan harga jual masing-masing Kemudian bisa kita masukkan pangsitrol sosisnya Untuk banyaknya juga bisa kita sesuaikan Dengan harga jual masing-masing Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini pangsitrol sosisnya mau aku coba Untuk kuah sebelaknya ini rasanya enak banget Kuahnya kental dan rasanya pedasnya ini gak berlebihan ya Walaupun kelihatan merah banget Dan untuk pangsitrolnya ini rasanya juga enak banget Lembut dan pada bagian dalamnya ini ketika kita gigit Ada sosisnya pokoknya wajib banget dicoba Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Untuk ide jualan murah meriah Bisa kita jual di kantin sekolah Ataupun bisa kita jual di depan rumah Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih